yo, di video sebelumnya kita udah bongkar dua ini lextone x2 sama grm03 punya gamen dan gue cukup puas dengan harga dan garansinya gamen gue belum pernah nge-claim cuma kalau udah garansinya work sih gue udah jauh lebih yakin ya lebih tenang dibanding yang lain oke, ini kita langsung bandingin aja dinginan yang mana ya disini gue baru siapin dua sih kita bakal bandingin ketiganya kita langsung coba aduin dengan tes heatsink ya begini biar airflow nya gak ngadu-ngadu mungkin agak susah bisa lah oke, kita langsung nyalain dua-duanya tiga-tiganya yang flex tone dia gak mau nyala oke, kita ulang ya satu dua dua tiga mana yang bisa lebih bagus kalau seluruh ruangan tertulisnya seperti ini start nya di 47 ya dua dua tiga koma lima dua empat koma tiga dua empat koma tiga dua lima dua lima dua empat koma alat ya tiga-tiga Empatis tapi ini ienie ini 1.6 yang flagstone ini kurang bagus ya kalau untuk perbandingan semua pas normal pernah gue aduin pas live jadi lihat di pas live ini aja maksimalnya sampai berapa itu udah pernah ini gue bakal test yang full thermal pad, full pasta sama gabungan 21.2, 21.3, 21.2, 20.5, 21.5, 21.5, oh ini cukup menyusul ini ya ini belum bisa dibilang, tapi kalau selisihnya nggak jauh gue nggak bisa bilang ini valid ya pasti ada margin errornya dikit-dikit 21.3 21.7 19.7 oke menarik oke menarik jadi bagian dingin dikasih thermal pad ternyata cukup oke ya, cuma kita lihat hasilnya aja ya, ujungnya seperti apa 20 20.5 masih 21.7 20.3 oke 19.9 posisinya agak susah sih ya, bolak-balik, bolak-balik oke, gue coba tarlain aja ini gue usahain ga disentuh ini gue jauhin 22,2 21,8 19 gue coba pake termogen lainnya nanti gue diemin beberapa saat abis dari luar, coba cek ya 20,3 20,3 identik 18,1 turun lagi 19,8 20, mirip sama yang tadi ya 18, jadi emang formula nya lebih baik itu cuma ga tau sih mesti ada tes lain sih cuma sementara 20 oke 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 gue harus keluarin ini kayaknya kita coba tes disini ini titik terdinginnya ada di x2 dengan full thermal pad dengan full thermal pad malah heatingnya lebih panas di x18 lalu kita coba cek disini ini ini bener-bener bener tadi ya perhitungannya kelihatannya jadi pake termogen sama ini juga hasilnya sama ini titik terdinginnya kelihatan disini titiknya ada di gm03 gamen gm03 itu yang gue settingnya satu pasta satu thermal pad dan disini kelihatan lebih menyebar dinginnya sampai ke ujung kalau yang ini dia masih mirip ya dan kalau lebih bagus thermal pad sedikit warnanya lebih gelap kelihatan ya kelihatan di kamera sih kalau di preview saya sih kelihatan jadi kemungkinan thermal pad membantu ya cuma gue gak nyangka sih selama ini kan gue pikir thermal pad lebih bagus pasti thermal pad lebih bagus menurut gue cuma ternyata bagian dingin dikasih thermal pad bagian panas pake pasta itu yang hasilnya the best seperti ini kalau kita lihat disini lebih biru di full thermal pad kalau bagian disini terlihat banget birunya di yang campuran oke menarik ini ini belum bisa gue confirmasi pasti ya belum bisa gue confirmasi pasti cuma untuk settingan yang saat ini hasilnya seperti itu hasilnya seperti itu jadi gue jadi ada ide-ide ide-ide kepikiran ide-ide lain sih menarik ini menarik banget oke paling gitu aja untuk hasil tes untuk hasil tesnya full thermal paste ini gue coba bongkar ya untuk memastikan ini full pasta kalau ini gue juga belum pernah bongkar kita lihat benar gak isinya sama ya oh ini udah pernah gue bongkar udah pernah ganti kayaknya berarti pastanya beda ini full pasta kita coba cek tapi kita coba cek dia beda di feltiernya ya kalau feltiernya disini ditulis X18 kalau disini X13DH DHA X13 jadi bedanya disitu cuma kalau ukuran sama-sama 2,3 cm teori nya sama lah mungkin cuma beda catakannya aja oke ini langsung gue ganti aja kalian gue ganti karena kita udah tau tadi hasilnya kayak gitu ya kita coba langsung ganti ini aja kita tes ulang tapi gue percepat nanti bener gak kalau habis diganti kita ganti thermal pad bagian dinginnya bisa sedingin ini biar lebih akurat hasil pengujiannya ini juga jeleknya pasta ada umurnya untuk sampai kering untung sorry untung untuk thermal pad nya banyak kalau misalnya hasilnya bagus nanti gue percepat aja ya biar gak bosen gue juga nunggu nya bosen soalnya bakal gue tinggal nanti kalau misalnya hasilnya bisa ngimbelin yang ini nanti berarti formula nya bener ini gak ngaruh suhu ruangan ya suhu ruangan sih 26 tapi gak ngaruh karena kita ngebandingin bukan nyari titik terdingin posisinya udah tenang sama-sama tenang ini oke langsung jalanin tiga-tiganya terus gue tinggal ya sekarang gue tinggal oke oke tes dulu 19,6 berarti tadi cuma anomali doang emang gak jelas mesinnya itu 19,4 18,16 oke kita langsung tes satu lagi pakai ini aja tetep jadi tetep X8 di bawah mau ganti Thermapad juga dan ini masih tetep lebih dingin untuk GMR03 jadi untuk kasus Thermapad nya belum bisa gue konfirmasi belum bisa gue konsumasi ulang karena tadi kan juga gue gak ganti pasta belakang gue geser-geser tapi gue gak ganti ini cuma boleh jadi pertimbangan sih kalau mau ngetes-ngetes di sisi dingin pakai Thermapad biru jadi kalian kalau misalnya iseng-iseng bisa bantu tes sekalian ya oke kalau ada peningkatan selisihnya atau enggak selisihnya sih 19 selisihnya sedikit selisihnya sedikit lebih sedikit oke ya paling gitu aja belum belum bisa ngimbangin ini bahkan masih di bawahnya yang ini jadi entah feltiernya entah pastanya tadi kegeser atau gimana gue masih belum ngerti oke nanti gue bakal coba cari gue bakal bokar lagi semuanya yang pasta ya yang pakai pasta pastanya gue bakal samain semua gue masih ada X18 satu lagi sih masih bisa kita bandingin nanti oke paling segitu dulu dari gue semoga videonya bermanfaat nah gue masih cukup fede nanti kedepannya gue mau pakai thermal pad biru aja untuk bagian dinginnya bagian dinginnya dan nanti gue butuh temen-temen lagi di grup buat verifikasi kebenarannya oke demikian Rendy semoga videonya bermanfaat terimakasih